Wakil Gubernur DG Jakarta turut menanggapi fenomena kejahatan jalan khususnya bagi pengguna transportasi ojek online. Sandiagunda meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun sampai kendaraan sendiri yang memancing pelaku kejahatan. Penumpang ojek online yang sekarang ini resah, khawatir, saya ingin menghimbau atas nama Pemprov DKI untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas kendaraan. Memang kan tidak boleh kalau di atas kendaraan itu baik melakukan chatting atau update status dan kendaraan yang tengah berjalan itu jangan gunakan HP. HPnya disimpan di tempat yang aman dan tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan atau mencolok untuk menarik perhatian. Jadi kalau membawa atas harap ditaruh di depan dan diproteksi oleh tangan kita sendiri. Sehingga ini akan tidak menarik perhatian dan tidak mungkin berpotensi untuk ada tindak kejahatan. Ya bocor, ya bocor.